Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jinsu Apa kabar turut telur Semoga kita semua Selalu diberi keselamatan Diberi kesehatan Dan bisa bertemu kembali Di channel kebanggaan pasukan keramat Hari ini saya Akan membahas tentang AP ART Penggunaan baju kebesaran Dan baju sakral Latihan IKSP Kerasati Tapi sebelumnya Yuk kita keluar dulu Mencari suasana yang Nyaman Untuk membahas ini Jangan lupa untuk subscribe Like, beri komentar Dan di share ke rekan-rekan semua Agar semua rekan-rekan Bisa mendapatkan informasi Informasi yang bermanfaat Inilah bukti-bukti dari kesalahan Dulur-dulur kita Di dalam mengertikan Baju kebesaran Atau baju sakral IKSP Kerasati Padahal di AD ART Sudah jelas Sudah dipakemkan Bahwasannya yang boleh ditempelkan Di baju kebesaran Atau baju sakral Itu hanya Satu Bet Lambang IKSPI Dua Di atasnya Obor Tanda tingkatan Sebagai warga IKSPI Panjeningan tingkat berapa Yang ketiga Adalah Lambang IPSI Sebagai wadah dari semua Organisasi pencahasilan Di Indonesia ini Selain itu Tidak boleh Sekali lagi Selain itu Tidak boleh Bagi yang melanggar Mohon Diperbaiki Seperti di foto ini Terlihat Ini adalah contoh Dari Warga Dan pendekar Pendekar IKSPI Yang Tidak boleh diikuti Karena salah Ingat Mungkin tujuan Anda itu benar Atau menurut Anda Mungkin tujuan Anda itu Baik Menurut Anda Tapi menurut Ada ART Yang ada di Organisasi kita Salah Silahkan Panjeningan Mau menempeli Gambar apapun Ya Tapi jangan Di baju Kebesaran Baju siswa Atau Di sakral IKSPI Yang jelas-jelas Itu sudah dipakemkan Apalagi kok Terimok logo Ya mas Mbak Cara melipat Lengan itu saja Ada Aturannya Dan semua Yang digambarkan Di baju kalian itu Itu ada artinya Tidak asal Membuat baju Ada pakemnya Mohon dicermati lagi Jujur Saya Sangat miris Dengan Warga-warga IKSPI Sekarang Apalagi pendekarnya Kalau kalian ingin menunjukkan Wajah cantik kalian Ganteng kalian Ya jangan Nyalahi aturan perguruan Ikuti aturan perguruan Kalau pengen Menempelkan Logo-logo Tentang IKS yang lain Tempelkanlah Di Baju aksesoris Apalagi sekarang Banyak Yang dijual Bebas Baju-baju Aksesoris IKSPI Kerasakti Seperti Di distro Di pasar-pasar Online Dan di mana-mana Dijual bebas Silahkan Baju-baju yang seperti itu Kalian tempeli Lambang-lambang Gambar-gambar Yang sekiranya Bukan pakemnya Di IKSB Kerasakti Seperti yang di foto itu Itu salah Dia pakai baju Kebesaran IKSB Kerasakti Menunjukkan dia Tingkat 2 Pakai sabuk merah Tapi dia Tidak paham Tentang IKSB Asal saja Padahal seharusnya Sebagai pendekar Tingkat 2 Kalian harus bisa Menjadi contoh Untuk para siswa Dan untuk Para warga Kalian harus Lebih dewasa Pakai sabuk Tingkat 2 Tapi kalau Pemikiran kalian Masih kekanak-kanaan Kalian belum Tingkat 2 Percuma Pakai sabuk merah Karena tingkat 2 Itu adalah Kalian itu sebagai Ujung tombak Kekuatan Untuk IKSB Kerasakti Ojo macem-macem Yeh Sekali lagi Ojo macem-macem Jangan main-main Maaf Saya berbicara Mungkin agak Kasar Agak keras Agar kalian semua itu Paham Mana Yang di-AD-ART-kan Atau dipakemkan Dan mana yang tidak Apapun yang dipakemkan Oleh perguruan Jangan kalian tempeli Hal-hal seperti itu Paham Semoga Video ini Bisa menjadi Cambukan untuk kalian semua Bisa menambah Wawasan untuk kalian semua Agar kita Bisa menjadi Anggota Warga dan pendekat IKSB Kerasakti Yang terbaik Beri contoh Yang baik Pada adik-adik kita Beri contoh Yang baik Pada generasi-generasi Penerus IKSB Kerasakti Jangan beri contoh Hal yang buruk Pada mereka Semoga Kita semua Bisa menjadi Warga IKSBI Yang berbudi Peketiluhur Tahu mana yang benar Tahu mana yang salah Berani karena benar Takut karena salah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Jinsu Jangan lupa